Hai co-friends, diketahui dari soal tersebut, nah jika disini untuk banyaknya pemetaan, dimisalkan jika banyaknya pemetaan dari A ke B, maka disini banyaknya dari anggota B-nya atau NB disini dipangkatkan dengan N A, banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota dari A, nah disini untuk mencari banyaknya pemetaan dari A ke B, nah sedangkan disini Untuk mencarikan banyaknya pemetaan dari B ke A, maka sebaliknya yaitu dari banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B, nah disini kita lihat untuk banyaknya anggota A terlebih dahulu, anggota A disini adalah bilangan prima kurang dari 5, nah bilangan prima kurang dari 5 adalah nilainya 2 dan 3, nah dari sini adalah untuk anggota A-nya Sedangkan anggota B sama dengan bilangan genap kurang dari 10, yaitu 2, 4, 6, dan 8, nah dari sini maka kita tuliskan untuk banyaknya pemetaan dari B ke A, maka disini dari N A pangkat N B, maka sama dengan N A-nya disini Untuk N A, maka sama dengan anggota A-nya terdiri 2 dan 3, maka sebanyak 2 anggota, jadi N A-nya sebanyak 2, sedangkan untuk N B-nya sama dengan terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri 4 anggota, jadi N B-nya sebanyak 4, jadi N A 2 pangkat N B yaitu 4, jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16, jadi banyaknya pemetaan dari B ke A sama dengan 16, Jawabannya adalah A, sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya